Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 12. Keadaan tersebut membuat Ko Aiji yang tidak berniat atau belum berniat mengalahkan lawan dan membuat dia seperti sedang melatih hasanah ilmu-ilmu mujijatnya dengan lawan yang memang pas dan mampu membuatnya mengukur diri sendiri. Bahkan sejak awal tarung dengan barisan lohontin, Ko Aiji tidak merasa terdesak, kecuali sedikit bingung dengan arus serangan yang luar biasa. Tetapi semakin lama bertarung semakin mampu dan semakin dapat Ko Aiji mengukur kekuatannya dan menyesuaikan gerakan-gerakannya mengimbangi lawan. Untungnya, lontaran kekuatan mujijat dalam tubuhnya bertemu dengan kekuatan lawan dalam bentuk barisan yang justru memiliki kekuatan gabungan yang luar biasa besarnya. Inilah yang membuat pertarungan itu merangsang. Ko Aiji untuk mencoba semua ilmu yang dikuasainya. Dan dengan kera tersebut, semakin terbukalah metu Ko Aiji akan kemampuannya sendiri. Menurut suhunya, tokoh yang mampu melewati dan mencinakan barisan lohontin yang dimainkan oleh tokoh-tokoh utama kuil siau lim siye, hanya bisa dihitung dengan jari sebelah lengan semata. Tidak banyak. Karena untuk melewati barisan utama lohontin yang pintu utamanya dijaga tokoh hebat siau lim siye dibutuhkan kemampuan ilmu silat yang mumpuni dan sempurna. Bukan hanya itu, juga diperlukan kekuatan iwakang yang mujijat dan terutama kecerdikan untuk menilai perubahan-perubahan barisan siau lim siye itu. Dan sepanjang sejarah siau lim siye, teramat sedikit tokoh yang melawan barisan itu dan berhasil melewatinya. Bukan hanya sedikit. Bahkan menurut suhunya, dalam seratus tahun terakhir ini, tidak ada yang mampu melawan dan melewatinya, meski ada tokoh di luar yang mampu, tetapi itu tidak lebih dari jari tangan sebelah belaka. Untuk melewati hadangan barisan lohontin, engkau sudah memiliki cukup bekal muridku, tetapi untuk mengalahkannya, engkau masih membutuhkan syarat yang salah satunya belum engkau miliki. Keduanya ialah, kecerdasan atau kecerdikan serta pengalaman. Engkau memiliki kecerdikan, tetapi pengalamanmu masih teramat cetek, masih sangat mentah. Dan satu hal lagi, dengan alasan apapun, engkau dilarang untuk mengalahkan dan menjungkalkan barisan lohontin, engkau harus ingat pesan suhumu itu, jika ingin menerobosnya engkau masih memperoleh izinku, terlebih untuk kepentingan siau lim siye sendiri. Demikian penjelasan suhunya tempoh hari ketika mengisahkan kisah mengenai siau lim siye. Kisah itu termasuk juga sejarahnya, ilmu silatnya dan sempat secara khusus mengulas mengenai barisan lohontin yang menjadi kebanggaan kuil siau lim siye di gunung syongsan itu. Kembali Ko Aiji menguji ilmu-ilmu lainnya, berturut-turut sampai ratusan jurus dia menggunakan ilmu Tian Liong Cap Jiksik, 17 Gerakan Naga Langit, berganti dengan ilmu Pahyat Sinkong, ilmu Sakti Menotok Jalan Darah. Bahkan juga menguji ilmu kebanggaan Tian Hoa Tosu, yakni ilmu Hang Lin Pet Jau atau ilmu delapan cengkeraman angin dan mega serta gabungannya dengan Semin Chiang, yakni Sem Hang In Im Chiang. Ko Aiji benar-benar memanfaatkan momen penting ini untuk menambah pengalaman dan kemampuan tempurnya, terutama mengatur tenaga pendorong dan bagaimana cara terbaik menggunakan ilmu-ilmu tersebut. Pada putaran selanjutnya, dia menguji sebuah ilmu kebanggaan suhunya yang bernama ilmu pukulan sianin. Xin Chiang, lengan sakti bayangan dewa, serta kedua ilmu ciptaan suhunya yang terakhir, masing-masing Tian Chong Sam Sie Xin Chiang, 13 jurus ilmu silat sakti Tian Chong yang dimaksudkan sebagai ilmu pamungkas perguruan Tian Chong Pei dan juga ilmu Tai Leong Chiu atau ilmu sakti tangan mengekang naga. Khusus ilmu yang terakhir, Ko Aiji ikut membentuk dan mengusulkan beberapa gerakan hebat dan mujijat dari ilmu mengekang naga sehingga mencapai bentuknya yang terakhir. Ilmu ini berbeda dengan yang diwariskan kepada Sam Su Heng dan Tian Leong Pang Chiu boleh dibilang berbeda dalam sisi penyerangannya. Karena banyak skema gerakan-gerakan menyerang dari ilmu langkah Tian Leong Pet Pian disisipkan dengan gerakan-gerakan mujijat ilmu mengekang naga. Dan semua itu merupakan penyempurnaan lebih jauh setelah Ko Aiji melangkah keluar dari pintu perguruannya, dan saat melawan barisan Lohantin adalah untuk pertama kalinya dia melatih dan mempraktekannya. Baik sisi aslinya maupun tambahan-tambahannya, dan akibatnya ketika dia menggunakannya, barisan Lohantin nyaris berantakan, bukan hanya karena serangan berbahaya yang dihasilkannya, tetapi karena dia meniru Ker Kakek Siu Pichong beberapa hari lalu. Untung saja dia ingat pesan suhunya sehingga dia menahan diri untuk menyerang lebih jauh dan mulai berpikir untuk lolos dari barisan Lohantin tanpa membuat barisan itu kehilangan muka. Setelah bertarung hampir 500 jurus dan mencoba banyak sekali skema ilmu silat yang dipelajarinya dan bahkan beberapa yang diingat di kepalanya secara sengaja maupun tak sengaja muncul, karena sudah merasa cukup dan bertarung sudah cukup lama, serta merasa banyak memperoleh hal baru yang perlu diendapkan dan kelak dilatihnya lagi, Koei Ji mulai bersiasat untuk menerobos keluar dari barisan Lohantin. Dia sudah memiliki kepercayaan atas dirinya yang kebih dari sebelum dia memasuki kuil Siau Lim Siai sekarang. Baru sekarang dia percaya akan kata-kata suhunya ketika akan melepasnya pergi berkelana, dan dia kini memiliki keyakinan akan dirinya dan akan kemampuannya sendiri. Apalagi karena hampir semua ilmu yang dikuasainya sempat dicobanya dan dia merasa mampu menahan desakan barisan Lohantin dan bahkan beberapa moment, dia menguasai dan mampu mendesak barisan itu. Dia kini memiliki pegangan untuk lolos dari barisan Lohantin, dan ini yang akan dilakukan sekarang. Bukan mengalahkannya, karena mengalahkan barisan itu sama dengan melanggar pesan suhunya, tetapi lolos dari kurungan barisan Lohantin. Dan, untuk lolos dari barisan Lohantin ini sudah mulai dipelajarinya sejak pertarungan memasuki pertengahan tadi. Ko Aiji sudah punya rencana. Berbeda namun ada kemiripan dengan Kere Kakek Siu Picong. Miripnya adalah, Ko Aiji memulai dengan jurus Tian Heng Penglui, Guntur dan Salju di ujung langit, dari warisan ilmu pukulan Sian In Sin Chiang, lengan sakti bayangan dewa, suhunya Bu In Sin Leong. Jurus pukulan ini ditujukan kepada penghuni dua penjaga pintu utama barisan Lohantin yang dijaga kedua tokoh utama dari angkatan Hoat, yakni Hoat Kek Hoesyo dan Hoat Kong Hoesyo. Tetapi, meski sasaran utamanya adalah kedua penjaga pintu utama, bukan berarti sasarannya hanya mereka berdua, karena letikan sinar pukulan yang berbahaya juga menyasar dengan sangat cepatnya 5 hingga 6 biksu lain di sekitar kedua tokoh utama tersebut. Sehingga jika ditotal, serangan kilat Ko Aiji menyasar lebih dari 10 orang biksu secara serentak dengan kekuatan pukulan yang luar biasa hebatnya. Tetapi untuk menyerang barisan ini, terlebih dahulu Ko Aiji harus memainkan gerak mujijat Ginkang Cian Leong Seng Tian, naga naik ke langit, yang kemudian diakhiri dengan gerakan Liu Seng Liu Tei, bintang luncur jatuh ke tanah. Gerakan-gerakan di udara yang diakhiri dengan gerakan turun ke tanah ini dibarengi dengan kekuatan menghisap yang membuat barisan depan yang berhadapan langsung dengannya tergetar. Pada saat itulah serangan dengan jurus Tian Heng Penglui dilepaskan dengan menyasar banyak orang dan menghadirkan ledakan suara yang membahana. Ledakan ini terhitung mengganggu pendengaran orang dan membutuhkan waktu 1,2 detik untuk menenteramkan hati. Meski bagi Hoat Kek Hwasyo dan Hoat Kong Hwasyo ledakan itu tidak mengganggu, tetapi serangan lengan sakti bayangan dewa, yang merupakan gubahan senior mereka Bu Ainsin Leong benar-benar menggetarkan. Mereka seperti mengenal tetapi tidak mengenal pukulan cepat yang memang berasal dari hasanah ilmu mujijat Xiao Lim Sie. Masih untung karena beberapa anggota barisan Lohantin dengan cepat datang melindungi mereka. Tetapi, pukulan cepat dan bertenaga mujijat itu bukan hanya mengarah kedua tokoh utama yang terpaksa mundur itu, melainkan menuju dan menyerang lebih 10 orang lainnya. Hal ini membuat barisan Lohantin pada lapis terdepannya sedikit goyah dengan serangan Ko Aiji, apalagi karena diiringi dengan lontaran tenaga hebat membahana dan juga dengan ledakan maut yang memekakkan telinga tersebut. Pada saat itulah Ko Aiji memainkan langkah mujijat yang belum pernah dimainkannya sebelumnya dari Tian Leong Pet Pian. Jangankan para anggota barisan Lohantin, bahkan Hoat Kek Hwasyo dan Hoat Kong Hwasyo sendiri masih belum pernah dapat melihat sebelumnya. Wajar jika barisan tersebut kebingungan menghadapi gerakan-gerakan luar biasa dari Ko Aiji. Terlebih karena pada saat yang bersamaan, seiring dengan penggunaan kekuatan yang meningkat, dari sekujur lengan Ko Aiji memancar kekuatan menyedot tenaga lawan yang sangat luar biasa. Hal yang sebenarnya boleh jadi tanpa Ko Aiji banyak memahaminya karena merupakan pengaruh perpaduan dua singkang mujijat dari ilmu buddha Tionggoan dan Tiantok, yakni Po Tepwe Absian Sinkang dan juga Toap Pan Yuhai Ankang. Ko Aiji kurang paham bahwa pada saat dia mengerahkan kekuatan dalam takaran tertentu, maka kekuatan menghisap itu dengan sendirinya akan memancar keluar. Bahkan semakin kuat dia mengerahkan iwekangnya, maka semakin kuat juga daya sedot tersebut. Masuk di akal jika kemudian barisan lohantin yang baru saja sedetik sebelumnya dicecar dengan pukulan-pukulan mautnya kembali goyah pada lapis kedua dan lapis ketiganya sehingga kesulitan untuk dengan cepat menutup sebuah lubang yang muncul pada peralihan lapis demi lapis penjagaan barisan. Tetapi, memasuki lapisan kelima dan keenam, pergerakan dan kekuatan yang memancar dari Ko Aiji, yang bergerak dalam hitungan sepersekian detik, kembali membuat barisan itu kebingungan. Ketika mereka memutuskan menutup alur pergerakan Ko Aiji, kembali gerakan jurus Wipau Liusuan, air terjun mengalir ke metu air, membuat mereka goyah. Apalagi karena kekuatan menghisap dan daya sedot Ko Aiji memengaruhi gerak dan langkah mereka. Pada saat itulah terdengar suara Hoat Keng Hwasyu. Hut di utara, liong di selatan. Mendengar perintah itu, barisan itu kembali bergerak cepat untuk menemukan daya keseimbangan mereka. Tetapi, tepat ketika barisan itu bergerak, Ko Aiji juga bergerak cepat memadukan dua ilmu mujijat sekaligus, yakni ilmu langkah Tian Leong Pet Pian untuk menerobos memasuki gerakan lapis ke-6 dan ke-7 dan kemudian bergerak di antara lapisan tersebut, tidak kembali ke titik di mana dia terkurung sebelumnya. Akibatnya terjadi benturan kekuatan hebat antara Ko Aiji dengan barisan tersebut, tetapi dengan cerdik, dari ilmu Pou Te Pwe Apsian Sinkang, dia mengantarkan kekuatan lawan yang tentu melebihnya untuk dibenturkan ke tembok kekuatan lawan. Akibatnya, benturan kekuatan yang kemudian terjadi, lebih. Sebagai benturan kekuatan antara atau di antara barisan Lohontin itu sendiri. Dan segera terdengar ledakan hebat luar biasa sebagai akibatnya. 2. A-A-A-A-R Benturan kekuatan antara atau di antara barisan Lohontin itu membuat Ko Aiji yang berada di lapisan terakhir tinggal menghadapi satu lapis tembok terakhir. Komando Hoat Kek Hwesyo tadi memang vital dan apalagi, tokoh itu langsung yang kemudian membentuk tembok pelapis dari tembok manusia terakhir yang menghalangi Ko Aiji. Tetapi, ini yang membuat dia terperangah, karena pada saat benturan terjadi, Ko Aiji melangkah dan melambung dengan gaya yang luar biasa, dalam gaya mujijat ginkang liapinsut, ginkang mengejar awan, dengan gaya yang indah namun mujijat, sangat sulit dilakukan manusia biasa, yakni gaya T.O.U. Sengcai Goat, mencari bintang memetik bulan. Pada saat itu sekujur tubuh Ko Aiji dipenuhi hawa iwa ekang yang juga menghisap kekuatan lawan hingga beberapa sempat goyah dan harus mengerahkan tenaga untuk tetap dapat bertahan berdiri tegak dan kokoh. Hal itulah yang membuat gerakan Ko Aiji ketika melambung tinggi ke angkasa, dan kemudian melambung lebih tinggi lagi tanpa pijakan, dan sekali lagi melambung tinggi dan pada akhirnya keluar dari kepungan barisan lohontin, mengakhiri tarung yang luar biasa menarik dan sangat menegangkan. Tetapi, yang membuat Hoat Kek Hwasio, Hoat Kong Hwasio, Hoat Bursian Suseng Wakil Chiang Bujain dan juga Hoat Ho Hwasio dan Hoat Leng Hwasio tertegun adalah ilmu terakhir Ko Aiji. Adalah Hoat Kek Hwasio yang berbisik lirih dan membuat dia tertegun dan terdiam tanda bahwa dia menerima kekalahannya. Acah, liap insut, hanya Ji Supek yang mampu menguasainya hingga tingkat seperti itu, siapakah sebenarnya Ko Aiji Hwasio ini tanda tanya. Bisikan lirih ini bisa didengar Hoat Kek Hwasio yang bertempur bersamanya. Dia pun berpikiran yang sama, benar, Sam Suheng benar, yang mampu menguasai ilmu dan jurus itu hanya Ji Supek yang sudah puluhan tahun meninggalkan kuil. Apakah dia ini ada hubungan dengan Ji Supek yang misterius itu tanda tanya. Sementara itu Ko Aiji sudah melayang dan turun di hadapan Hoat Bun Siansu. Dan langsung saja dia berkata, Lo Suhau, aku yang rendah sudah berhasil melewati barisan Lohontin. Apakah saat ini sudah bisa menemui dan melawan? Chiang Bujain Siaulim Siai tanda tanya. Saat itu, Hoat Bun Siansu sebenarnya sedang dalam suasana antara senang, ragu, cemas dan sejumlah pertimbangan yang sulit untuk dikemukakannya. Entah mengapa, seperti juga Hoat Kek Hwasio dan Hoat Kong Hwasio, dia memiliki perasaan bahwa Ko Aiji yang dihadapannya saat ini pastilah ada hubungannya dengan Ji Supeknya. Tokoh hebat asal Siaulim Siai yang sudah puluhan tahun mengundurkan diri dari kuil Siaulim Siai. Kunon, Ji Supek itu pada akhirnya memilih untuk hidup menyendiri dan bertapa dan bersamaan dengan itu, semakin hebat kekuatan dan kemampuan ilmu silatnya. Jangankan sebelum menyepi, bahkan ketika meninggalkan kuil Siaulim Siai pada waktu itu pun, ilmu silatnya sudah menjadi yang terhebat dan bahkan sanggup bertarung luar biasa melawan seorang rahib sakti asal Tiantok tanpa terkalahkan. Sekarang, jika masih hidup, dapat dibayangkan sampai di mana kemampuan Ji Supek yang dimaksudkan itu. Masalahnya, apakah orang yang dihadapannya saat ini benar murid Ji Supeknya itu ataukah bukan? Jika ia, apakah kemampuannya setanding dengan Supeknya yang adalah salah satu tokoh yang diakini mampu menaklukan barisan Lohantin atau tidak? Dan apakah sanggup melawan tokoh-tokoh mucijat yang sedang mencengkram kuil Siaulim Siai saat ini? Inilah persoalan yang sedang dipikirkan oleh Hoat Bun Sian Su dan karena itu untuk beberapa lama dia tidak dapat menjawab atau memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Kuai Ji barusan. Sebaliknya, dia justru tenggelam dalam lamunan sambil menimbang opsi terkini yang sedikit memberinya asa untuk menangani persoalan kuil Siaulim Siai. Tapi, persoalannya, apakah seorang Kuai Ji sanggup melakukannya? Loh Suhau, apakah engkau akan mengingkari perjanjian kita tadi? Tanda tanya. Bersamaan dengan itu, Hoat Kek Hwasyo dan Hoat Kong Hwasyo mendatangi sambil berkata dengan nada biasa saja. Amitabha. Ji Suheng, dia memang berhasil. Amitabha, iya, jelas sekali kuiliat tadi dia memang berhasil. Tapi, persoalannya adalah, apakah Toa Supek bersedia untuk menghadapinya tanda tanya? Panggilan Toa Supek kepada Bu Sin Hwasyo, seng bekas Chiang Bujin Siaulim Siai yang hilang puluhan tahun silam menandakan bahwa bagi wakil Chiang Bujin ini, Bu Sin Hwasyo masih tetap belum sepenuhnya dianggap sebagai Chiang Bujin. Siaulim Siai. Hal yang masuk akal karena memang Bu Sin. Hwasyo datang dalam cengkeraman orang lain, tidak kenal dirinya sendiri namun masih memegang tanda pengenal dirinya sebagai Chiang Bujin Siaulim Siai. Itulah persoalan besar yang sedang dihadapi dan harus diputuskan para tokoh Siaulim Siai dewasa ini. Apalagi karena mereka melihat bahwa jelas-jelas orang yang menguasai Bu Sin Hwasyo mempunyai niat buruk bagi kuil Siaulim Siai dan rimba persilatan Tionggoan. Lo Suhau, aku yang rendah hanya ingin mengingatkan kembali, bahwa tadi kita telah menyepakati bahwa jika berhasil menang, akan dapat menemui dan melihat langsung Chiang Bujin Siaulim Siai. Apakah sekarang aku yang rendah dapat menemui secara langsung Chiang Bujin Siaulim Siai tanda tanya? Amitabha, jelas sekali engkau berhasil melewati barisan Lohontin. Tetapi, sayang sekali karena Chiang Bujin Siaulim Siai saat ini sedang berhalangan serius. Beliau sedang kurang sehat dan membutuhkan. Amitabha, siapa yang mengatakan Punco sedang sakit? Tanda tanya. Belum habis kata-kata Hoat Bursiansu, tiba-tiba terdengar seruan seseorang yang mengaku sebagai Chiang Bujin Siaulim. Siai. Tetapi, hanya kalimat itu yang diutarakan keluar, selebihnya diam. Dalam waktu beberapa detik belaka, langkah kaki beberapa orang terdengar mendekati, namun karena berada di lantai yang lebih tinggi dari Koaiji, maka dia tidak bisa melihat langsung siapa-siapa yang datang. Setelah dekat baru terlihat, rupanya ada tiga orang yang barusan datang. Yang pertama, seorang pendeta Siaulim Siai yang sudah tua, lebih tua dari Hoat Bursiansu, Hoat Kek Hwasyo dan Hoat Kong Hwasyo. Umurnya mungkin sudah 80 tahunan atau malah mungkin lebih. Yang sangat menyolok adalah, sinar matanya tidak bercahaya, tetapi menatap kosong ke depan entah apa yang sedang dipikirkannya. Tetapi di belakangnya, berjalan mengikutinya ada dua orang lain dengan dandanan yang jauh berbeda namun sangat menyolok mati untuk dipandang. Yang lebih menyebarkan adalah, mereka berjalan dengan gaya congkak dan sombong. Orang kedua ketika akhirnya datang mendekat, ternyata dapat dikenali sebagai Kakek Siu Picong, si jago dari Lautan Timur, Tung Hei. Kakek Siu Picong ini sebagaimana diketahui memiliki julukan Jianbun Kiam Chiang, telapak emas pembabat nyawa, dia hadir dengan rambut kepala keputihan yang pada berdiri tegak seperti landak. Tetapi, kakek yang tinggi besar ini terlihat penuh percaya diri dan tidak sekalipun terlihat takut. Mendampingi Bu Sin Hwesho bersama seorang temannya yang lain. Orang terakhir adalah seseorang yang memiliki dandanan mirip dengan para utusan pencabut nyawa yang sejak beberapa hari terakhir memburu Ko Aiji. Tetapi, jika para utusan pencabut nyawa berdandan dengan pakaian dan kerudung hitam, maka tokoh yang mendampingi Bu Sin Hwesho ini berjubah hitam namun tutup kepalanya berwarna merah menyala. Di lengannya-lengannya terlihat sebatang seruling kayu sebagai bekalnya, entah dapat dia gunakan sebagai senjata ataukah bukan. Tetapi, Hawa seram memancar dari tubuhnya. Ko Aiji segera maklum dan berkata dalam hatinya, HMMMM, ilmu sihir yang hebat. Begitu melihat kedatangan tokoh-tokoh ini, dengan serentak Hoat Bun Siansu dengan semua adik seperguruannya dari angkatan Hoat segera menyambut sambil berkata dengan suara sangat hormat. Menyambut Toa Supek. Semakin jelas, bahwa para tokoh utama Kuil Siaw Lim Siyie, meski sangat hormat kepada Bu Sin Hwesho tetapi pada dasarnya mereka belum menerima dan belum memperlakukan tokoh tua itu sebagai Chiang Bu Jin Siaw Lim Siyie. Hal itu sejak tak dimasuk. Dalam pertimbangan dan pencermatan Ko Aiji yang merasa janggal dengan hal tersebut. Tetapi, tidak lama kemudian dia menjadi mengerti sendiri dengan keadaan dan kondisi aneh di Kuil Siaw Lim Siyie itu. Tapi dia masih sempat bergumam dalam hatinya, HMMMM, ini rupanya Toa Supek yang menghilang itu. Siapa gerangan orang yang begitu berani mati mencari dan menantang Chiang Bu Jin Siaw Lim Siyie tanda tanya berkata kakek Siu Picong sambil memandang Ko Aiji. Jelas sekali dia memandang sebelah mata. Bukan apa-apa, selain dia adalah tokoh terhebat di lautan timur, juga karena pada dasarnya dia tidak tahu dan tidak pernah mendengar adanya tokoh Tionggoan yang hebat dengan putongan seperti Ko Aiji ini. Karena itu, dia memandang enteng dan tidak pandang sebelah mata. HMMMM, masakan orang yang kehilangan ingatan dan dikuasai orang dengan ilmu sihir dapat menjadi Chiang Bu Jin Siaw Lim Siyie. Hanya orang bodoh yang akan menerima dan memahami keadaan yang ganjil ini. Tetapi, melihat pawing sihirnya, rasanya sudah cukup untuk dapat memakluminya. Persoalan Siaw Lim Siyie rupanya sedang dibingungkan oleh pemain-pemain sihir burahan dan ingin mengganggu ketentraman perguruan lain. Dapatlah ku pahami sekarang. HMMMM, orang usil, apa yang engkau pahami? Tanda tanya bertanya kakek Siu Picong dengan roman marah dan bengis. Kalian memancing Chiang Bu Jin Siaw Lim Siyie dan kemudian mencelakainya. Untung aku masih dapat menolongnya dan tahu siasat keji kalian itu. Dan setelah berhasil, kalian menempatkan seorang sesepuh kuil Siaw Lim Siyie yang sudah lebih 25 tahun silam menghilang, dan yang ternyata sudah kalian kuasai untuk menjadi Chiang Bu Jin boneka kelak. Jelas maksud kalian agar dapat meminjam tangan dan kekuatan kuil Siaw Lim Siyie di Siongsan ini agar dapat menaklukan dan mengangkangi dunia persilatan Tionggoan. Hohohoho, mudah dimengerti. Kata-kata Ko Aiji memang tepat. Dia sudah dapat menerka maksud dari para penjahat yang hendak mencelakai kuil Siaw Lim Siyie. Hal itu pun sebenarnya sudah dipahami oleh para pemimpin kuil Siaw Lim Siyie, tetapi jelas tak dapat mereka suarakan selama ini. Ketika Ko Aiji mengemukakannya, mereka semua mengangguk dan setuju dalam hati, namun kecut memikirkan apa yang akan terjadi sebentar lagi. Apalagi, karena betapapun juga, Bu Sin Ho Siyo masih memiliki tanda pengenal Chiang Bu Jin yang masih belum digugurkan karena memang menghilang. Satu-satunya care untuk menyelamatkan keadaan adalah, memiliki tanda pengenal Chiang Bu Jin saat ini. Tetapi, kemana pula mencari Ho Atsan Ho Siyo saat ini? Jika tidak memiliki tanda pengenal itu, maka meski mereka semua mendukung Ko Aiji, tapi jika diperintahkan menangkap tokoh aneh yang sedang membela mereka, tetap saja mereka harus taat. Sungguh runyam dan sangat merepotkan posisi mereka saat itu. Sementara itu, wajah kakek Siu Pichong memerah saking marahnya. Tetapi anehnya, kawannya yang mengenakan kerudung warna merah, sama sekali tidak mengatakan apa-apa dan terus-menerus berdiam diri. Tetapi meski begitu, Ko Aiji paham jika orang itu justru yang lebih berbahaya dan lebih mampu mendatangkan petaka bagi dirinya dan juga bagi kuil Siyo Lim Siyo. Terdengar kakek Siu Pichong kembali berkata dengan suaranya yang keras menggelegar. Memangnya apa yang engkau andalkan untuk melawan kuil Siyo Lim Siyo dan juga kami yang mendukung mereka dari belakang tanda tanya. Salah, aku datang untuk melawan para penjahat yang menyusup di kuil Siyo Lim Siyo. Atau, engkau dengarkan kakek tua, Aku datang untuk membersihkan kalian semua kaum penjahat yang juga sedang mengganas di Hoa Sanpei sana, menyerang para pendekar, menyerang Tian Chong Pei dan berusaha mengacak-acak rimba persilatan Tiong Goan. Sampaikan kepada pemimpin kalian, seorang bernama Tian Lion Ko Aijiap mulai saat ini akan memburunya. Tetapi akan memulai dengan menghancurkan ambisi kalian di kuil Siyo Lim Siyo ini, cukup jelas tanda tanya. Bukan hanya kakek Siu Pichong yang terhenyak kaget, bahkan pun para pemimpin kuil Siyo Lim Siyo terhenyak kaget dengan ambisi dan kata-kata besar yang dikeluarkan oleh Ko Aiji. Termasuk tokoh aneh berkerudung merah yang sebelumnya tenang-tenang saja, kini mulai memperhatikan Ko Aiji lebih seksama. Dia merasa ada yang aneh dan hebat dari orang yang mengaku bernama Tian Lion Ko Aijiap, orang yang sedang berdiri berseberangan dengannya sebagai seorang musuh. Sekejap dia melirik Ko Aiji, dan Amboy, benar dugaan sekali Ko Aiji, tatap matanya mencorong luar biasa, sangat berwibawa dan telinga hatinya mendengar suara. Engkau berlututlah di hadapanku dan meminta maaf. Tetapi, Ko Aiji yang sudah menguasai dua ilmu mujijat dari Tiantok dan Tionggoan, mana dapat dengan mudah ditaklukannya dengan serangan sihir seperti itu? Dengan santai saja Ko Aiji. Balas berbisik sambil menolak dan mengembalikan serangan lawan yang menggunakan ilmu sihir. Lebih baik engkau yang berlutut, ayo, berlutut, berlutut. Benar saja, perlahan-lahan manusia berkerudung merah itu mulai menekuk kakinya untuk berlutut. Tetapi, untung saja kakek Siu Picong cepat mencegahnya sambil memegang lengannya dan menyentakannya, masih untung dia tidak berlutut. Tetapi, tetap saja apa yang terjadi barusan tidak luput dari metu. Banyak orang pandai yang mengelilingi lokasi tersebut. Dan mereka pun tahu apa yang baru saja terjadi meskipun Ko Aiji tidak berkata apa-apa dan tetap berdiam diri. Tetapi, semua melihat bagaimana sebelumnya Ko Aiji berkomat kami sambil kemudian memandang si manusia kerudung merah. Dan kejadian sesudah itu mereka paham apa maksud kakek Siu Picong menghentakan lengan si kerudung merah. Bukan lain untuk membuat si kerudung merah tidak menjadi lebih malu. HMM, sudah kukatakan aku, Tian Leong Ko Aiji, akan menyapu seluruh durjana yang sedang mengangkangi dan mencelakai Chiang Bu Jin Xiaolin Siye. Termasuk kalian berdua antek-antek penjahat-penjahat yang tidak tahu malu itu, berkata Ko Aiji dengan suara dingin menyakitkan hati kakek Siu Picong. Dan si kerudung merah adalah kakek Siu Picong yang tidak tahan saking panas hatinya. Sungguh sombong, engkau terima dahulu pengajaranku. Sambil berkata demikian kakek Siu Picong sudah mencelak dengan kecepatan luar biasa mengejar dan berniat memukul Ko Aiji dengan satu pukulan langsung binasa jika memang bisa. Tetapi, kakek yang juga mampu melawan barisan Lohantin yang menjadi barisan penerima tamu dan merupakan barisan kedua di lingkungan Xiaolim Siye, sekali ini tidak begitu mudah memukul lawannya. Ko Aiji memang terlihat santai, tetapi pada dasarnya dia sudah menyiapkan diri untuk menghadapi alternatif paling buruk di kuil Xiaolim Siye. Menghadapi serangan kakek Siu Picong, dengan mudah yang menghindar, bahkan mengelilingi tubuh lawannya beberapa kali tanpa sekalipun melakukan serangan balasan. Ilmu langkah Tian Liong Pet Pian kembali menunjukkan kemujijatannya. Meskipun kakek Siu Picong menyerang dengan tenaga yang hebat, tetapi semua serangannya tidaklah disambut oleh Ko Aiji yang entah mengapa berlaku agak lunak kepadanya. Kakek Siu Picong ini sebetulnya bukanlah seorang tokoh yang kacangan belaka. Sama sekali bukan. Karena dia adalah salah satu tokoh kuat yang bahkan hanya setingkat ketenaran dan kehebatannya di bawah atau dibandingkan tokoh Dewa, Bute Hwesio, Tian Ho Ato Su dan Lem Hei Sini. Atau setingkat di bawah kemampuan Muhwe Ehud dan Bu Eng Ho Kho Mukiat atau Si Rase tanpa bayangan, dua tokoh lainnya yang setingkat dengan tokoh Dewa namun berjalan di sisi yang sesat atau kadang sesat kadang benar. Dengan tingkatan yang sudah sangat tinggi tersebut, masuk akal jika kakek Siu Picong memandang remeh lawan seperti Ko Aiji yang masih belum punya nama di dunia persilatan Tionggoan. Apalagi, kakek Siu Picong yang merupakan jago paling disegani di Lautan Timur, sudah merupakan tokoh yang sangat disegani dan sangat dimalui banyak persilat. Wajar jika dia murka, menyerang dan memandang enteng Ko Aiji yang belum punya nama. Tetapi, semakin lama semakin dia jadi gelisah ketika Ko Aiji yang melompat, bergeser, melenting, memunahkan pukulan-pukulannya dengan mudah dan tidak terlihat terdesak sedikitpun, apalagi takut. Bahkan ketika Ko Aiji mulai mengerahkan kekuatan dan tidak lagi sekedar berlari-lari menghindar, kakek Lautan Timur itu menjadi kaget karena ternyata iwakang Ko Aiji. Tidaklah rendah. Bahkan, dia masih harus memunahkan daya lekat dan daya hisap yang mulai keluar memancar dari tubuh Ko Aiji ketika dia mulai mengerahkan iwakang melakukan perlawanan. Dan ketika pada akhirnya kedua lengan mereka bentroh, Ko Aiji terlihat hanya tersenyum tawar, sementara itu kakek Siu Picong menghunjuk wajah terkejut bukan main. Untungnya Ko Aiji seperti masih memberi muka kepada kakek itu dan tidak mendesaknya lebih jauh dengan serangan-serangan balasan yang berbahaya atau bahkan mematikan. Tetapi, itu pun sudah lebih dari cukup untuk membuat kakek Siu Picong mendarat kembali ke bumi dan mulai mengerti bahwa dia menghadapi lawan yang tidak lemah. Bahkan nampaknya punya kemampuan bertarung yang tidak berada di bawah kemampuannya sendiri. Melihat kenyataan itu, Luntur sudah emosinya dan sebagai orang yang sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak, kakek Siu Picong mulai segera memusatkan perhatiannya dan mulai menenangkan diri untuk melakukan pertempuran yang lebih serius. Dalam tarung yang tidak lama tadi, kakek itu segera sadar jika lawannya bukanlah lawan enteng sebagaimana perkiraannya sebelumnya. Dan Ko Aiji sendiri sudah segera mengerti bahwa sebelumnya kakek dari Lautan Timur ternyata memang memandangnya remeh dan karena itu menyerang serabutan tanpa menyadari bahwa Ko Aiji memiliki daya tarung yang bahkan tidak di bawah kemampuannya. Melihat kakek Siu Picong mulai menyiapkan diri dan menyiagakan diri dengan kemampuan yang lebih meningkat membuat semua yang menjadi penonton mulai menahan nafas. Ketegangan mulai menerpa banyak orang. Tetapi Ko Aiji sendiri masih tetap santai seperti sebelumnya. Meski sudah bersiap sejak awal, tetapi pada dasarnya dia masih sangat kurang pengalaman. Bahkan baru mulai memiliki kemampuan membedakan mana lawan hebat dan kuat dan mana lawan yang lebih lemah. Bahwa dia mampu mengetahui bahwa kakek Siu Picong adalah lawan berisi adalah sebab yang lain. Tetapi, setelah melalui beberapa pertarungan, terutama melawan barisan lohantin yang ampuh, Ko Aiji mulai beroleh banyak pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Terutama dalam mengatur tenaga untuk bertahan dan menyerang serta lebih menjiwai dan mengetahui efek-efek yang dapat ditimbulkannya jika menggunakan tenaga iwakangnya. Melawan kakek Siu Picong membuat dia menjadi lebih paham dan lebih mengerti lagi, terutama karena kakek itu sendiri bukanlah tokoh yang lemah. Bahkan, pertempuran selanjutnya mulai membuka matu Ko Aiji lebih lebar. Sebagai tokoh kawakan, sekali ini Siu Picong mulai lebih awas karena mengerti nama besarnya dapat luntur melawan tokoh yang belum dikenal dunia dan baru munculkan diri seperti Ko Aiji. Karena itu, dia pun mulai mempersiapkan diri lebih matang, baik untuk ilmu, tenaga dalam maupun jurus-jurus pilihannya dalam menggempur dan menyerang posisi Ko Aiji. Sebagaimana nama julukannya, maka kakek Siu Picong mengandalkan kekuatan tenaga dalam dan kekuatan telapak tangannya yang memang kuat, hebat dan penuh dengan hawa dan kekuatan yang mampu merontokkan lawan. Ketika maju kembali, dia pun menggunakan ilmu Tiat Siu Keng Kahi, tangan baju besi, dalam jurus Liu Ying Uhong, air mengalir tarian kosong. Jangan ditanya kekuatan lengannya, bahkan beberapa inci jaraknya kekuatannya sudah langsung terasa oleh Ko Aiji, keras, kuat dan penuh tenaga yang menggetarkan. Tetapi, meski begitu, kurang terlihat adanya serangan berbahaya, seperti gerakan-gerakan kosong yang tidak menyasar sasaran khusus. Tetapi, Ko Aiji yang sudah merasakan getaran kekuatan lawan paham belaka bahwa terdapat begitu banyak kemungkinan serangan lawan dengan gerakan-gerakan yang terlihat kosong tersebut. Menyadari hal itu, Ko Aiji cepat-cepat mengerahkan kekuatan To Apan Yuhian Keng untuk melindungi lengan dan badannya. Dan kemudian bergerak dengan ilmu khas dan menjadi andalannya, yakni langkah Tian Liong Pet Pian. Serangan lengan kosong Siu Picong dengan demikian dapat dilakan dan beberapa kali terjadi benturan tangan kosong antara keduanya. Plak! 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 Sekitar empat kali benturan antara keduanya terjadi dengan suara benturan yang tidak terlampau keras terdengar. Tetapi akbatnya, baik Ko Aiji maupun Siu Picong segera punya penilaian dan kesimpulan atas lawan mereka. Ko Aiji segera sadar jika lawan ini merupakan lawan terhebat yang ditemuinya selama ini, baik dari kecepatan maupun kekuatan pukulan yang mampu menggetarkannya. Sementara Siu Picong semakin kaget karena kekuatan lawan ternyata mampu mengimbanginya, bahkan semakin kaget dia ketika melihat ternyata Ko Aiji tidak nampak kesakitan akibat benturan lengan mereka berdua. Padahal, dia sudah mengerahkan enam bagian tenaganya dan juga dia sudah menggunakan ilmu lengan besi yang kuat dan keras. Lebih runyam dan mengagetkannya lagi adalah karena saat itu dia masih harus mengerahkan tenaga agar tidak terpengaruh oleh kekuatan mujijat yang bersifat mengisap yang memancar dari tubuh lawan. Jika apa, dia bisa terjerumus maju. Gagal dengan jurus pertama, Siu Picong segera mencecar dengan jurus Tianhotoh Kua, sungai langit terbalik, di mana langkah kaki dan serangannya seperti berbalikan arah dan membingungkan. Langkah ke utara tetapi sasarannya di selatan. Meski membingungkan, tetapi serangannya berbahaya, karena berbeda dengan jurus sebelumnya, maka kedua telapak tangannya menyasar banyak tempat mematikan di tubuh Ko Aiji. Kekuatan dan kecepatannya jangan ditanya lagi. Ko Aiji yang melawan dengan langkah mujijatnya memang dapat menghindarinya, tetapi Siu Picong langsung melanjutkan dengan jurus langcien liusah, ombak menderu pasir mengalir. Ini salah satu jurus andalannya yang diciptakan berdasarkan karakter lautan timur tempat di mana dia tinggal selama puluhan tahun. Ko Aiji merasa sekitar tubuhnya mengalir hawa-hawa kekuatan yang berbahaya dan mengancam tubuhnya di banyak titik. Merasa terancam, berbeda dari sebelumnya, dia pun mulai menggunakan ilmu-ilmu andalannya. Dan sekali ini dia menggunakan ilmu Kang Go An Chit Shinkong, ilmu tenaga sinar jari sakti, dengan jurus Hang Chien Loh Yap, angin berhembus di daun rontok. Jurus tersebut membuatnya mampu mengantisipasi dan menghalau serangan-serangan lawan yang mengepungnya di semua penjuru. Sekaligus juga mampu mengurangi bahayanya. Tak terasa sudah lebih seratus jurus keduanya adu kekuatan dan sejauh itu belum terlihat siapa dari keduanya yang menguasa Yarna. Ko Aiji boleh memiliki kekuatan mujijat dan ilmu-ilmu ampuh warisan suhunya dan juga warisan tokoh Dewa Tian Ho atau Susa Sepu Hoa San Pei. Tetapi, semua keunggulannya itu sirna dan tidak terasa karena dia belum memiliki pengalaman yang memadai dan membuat semua kelebihan dan kemampuannya dimaksimalkan. Apalagi lawannya kali ini, kakek Siu Picong, juga bukanlah lawan ringan. Dia adalah tokoh besar dari lautan timur dan punya kemampuan mumpuni dan hanya kalah dari tokoh-tokoh legenda baik legenda dari kaum pendekar maupun kalangan hitam. Dan kemampuannya serta tentu saja pengalamannya tentu membawa sisi positif baginya sehingga mampu bertarung ketat dan bahkan sesekali mendesak ko Aiji. Hanya saja, setelah seratus jurus berlalu, kini Siu Picong sudah mulai menyadari bahwa lawannya bukannya semakin mengendor, sebaliknya semakin lama justru jadi semakin hebat. Dia seperti sedang berlatih saja menghadapiku, desisnya dalam hati. Dan dugaannya memang benar. Setelah berlatih melawan barisan Lohantin Xiao Lim Siye, sekali ini ko Aiji gembira karena kembali berlatih satu lawan satu dengan tokoh besar dan kenamaan. Bahkan menggunakan semen chiang. Sekalipun, dia masih tetap belum mampu mengambil keuntungan, padahal ilmu hebat tersebut diakininya sudah hebat dan maju jauh. Tetapi kenyataannya, sampai lebih seratus jurus, meskipun tidak terdesak, tetapi dia pun tidak mampu mendesak lawan. Hanya saja, semakin lama ko Aiji semakin senang, karena dia mampu mempraktekan banyak jurus baru, pengetahuan baru dan mulai mampu menakar seberapa besar kekuatan yang harus dikerahkannya baru efektif. Setelah tidak menemukan keuntungan sedikit pun dengan pertarungan mereka sejauh itu, kali ini Siu Picong mulai mengembangkan ilmu lainnya, ilmu Kim Kang Kep Sa Chiang, 13 Jurus Telapak Baja. Ilmu ini juga mengandalkan kekuatan dan besarnya tenaga iwakang yang berhawa yang atau keras. Karena memang, itulah keistimewaan kakek lautan timur ini dan yang sudah mengangkat namanya. Ilmu ini sebetulnya tidak banyak berbeda dengan ilmu sebelumnya, tetapi banyak menggunakan tipu-tipu yang berbeda, dan lebih mirip binatang-binatang laut yang diadaptasi kegerakan memukul dengan kekuatan besar lewat telapak tangan Siu Picong. Kembali dia mencoba dengan jurus Hoan Kang To Hai, membalikan sungai menggali laut, dengan menggunakan gerakan-gerakan lengan meniru lumba-lumba yang suka loncat ke permukaan air dan kemudian menyelam. Gerakan hewan laut itu muncul dalam gerakan kedua lengan Siu Picong yang memukul ke atas dan ke bawah dengan kecepatan tinggi dan sudah tentu dengan kesiuran angin serangan yang luar biasa kuatnya. Kekuatan serangannya dapat dirasakan oleh Ko Aiji yang menjadi makin hati-hati dalam melakukan perlawanan. Hal itulah makal membuat Ko Aiji seperti makin keasikan melatih diri dan memahami satu demi satu rahasia penggunaan ilmunya. Karena itu, dengan sangat kegembirannya dia menyambut serangan lawan, dan kembali tampil dan memainkan ilmu yang lain lagi. Dengan cerdik dia memainkan ilmu pukulan Sian In Sin Chiang, lengan sakti bayangan dewa, dengan sesekali menyelipkan ilmu ciptaan masa kecilnya dan yang sudah banyak disempunakannya, yakni Kejau Sin Kun, pukulan sakti Cakar Ayam. Rangkaian serangan lawan ditepis dan diterjang balik dengan menggunakan jurus guat Hang Hu Wang Siao, Angin Topan Menduru, dan dilanjutkan dengan jurus Tai Ke Cian Uh, Ayam Mingi Baskan Sayap. Kaget juga Siu Picong ketika terjangannya dipunahkan dengan mudah oleh sebuah pukulan Ko Aiji yang tepat masuk ke sela-sela kedua lengannya yang bergerak memukul bergantian itu. Bahkan, gerakan kedua lengan Ko Aiji dengan cepat segera berubah menjadi kibasan yang cukup membahayakan posisi Siu Picong karena berganti dia yang dicecar kedua lengan Ko Aiji dengan kekuatan yang hebat. Mau tidak mau Siu Picong bergerak cepat, sambil mundur menghalau serangan Ko Aiji dalam jurus Ban Hang Kacau, selaksatawan keluar sarang, di mana kedua kakinya mundur dengan gaya bersilang ke belakang. Namun begitu, kedua lengannya kembali bergerak dan digerakan dengan jurus Yun Leong Fun Uh, naga diawan menyemburkan kabut. Dengan demikian, bukannya mundur teratur tapi dia justru memanfaatkan langkah mundur untuk mempersiapkan serangan balik yang cepat dengan memainkan jurus baru yang langsung kembali menyasar banyak tempat di tubuh Ko Aiji, khususnya tubuh bagian atas. Tetapi Ko Aiji yang sedang kegirangan berlatih segera kembali memainkan jurus Yueh Pan Hang Yen, asap di tengah malam, dari ilmu lengan sakti bayangan dewa dan dengan cepat memapak dan menangkis semua serangan lawan hebatnya itu. Dan di saat yang nyaris bersamaan kembali menyerang dengan jurus Tian Kang Lo Chieh, burung beterbangan, dari ilmu pukulan cakar ayam ciptaan sendiri pada masa kanak duanya. Kedua lengannya mengepak sambil memukul dari bagian atas tubuh dan kepala lawan dengan kibasan yang cukup berbahaya jika dibiarkan. Untuk memunahkannya, Siu Picong bergerak cepat dalam jurus Ku Hoa Chun Ih, bungaku di musim semi, dan dikombinasikan dengan jurus Pit Yun Tian Chang, gumpalan awan merintang. Dengan kera tersebut dia kembali dapat memunahkan serangan Ko Aiji dan kembali serang menyerang dengan mengandalkan kecepatan, kekuatan pukulan dan kecerdikan untuk menemukan peluang dalam menyerang. Dalam hal yang ketiga, Ko Aiji memang masih tertinggal dari lawannya dan kelihatannya dengan sengaja sedang belajar lebih jauh dari Siu Picong yang memang sudah kawakan dan penuh pengalaman tempur. Ko Aiji merasa senang karena dia mampu mendapat dua kali pelajaran luar biasa hari itu dan karena itu memutuskan untuk terus menyerang dan menangkis. Apalagi, entah mengapa Ko Aiji memang tidak berniat untuk menjatuhkan kakek ini, kakek yang meski berangasan tetapi tidak dilihatnya terlalu jahat dan licik. Pukulan-pukulannya pun tidaklah berhawa susat, meski sering menyerangnya di tempat-tempat mematikan. Kembali banyak jurus mereka lalui, bahkan sudah melewati 200 jurus lebih pertarungan tersebut. Adalah Ko Aiji yang beruntung banyak, karena dia benar-benar berlatih dengan lawan yang mengejarnya mati-matian dan berusaha memenangkan tarung mereka tersebut. Bahkan Siu Picong mulai mencecarnya dengan kekuatan hingga delapan bagian tenaga dalam ilmu BHI Kong Chiang, silat-kilat biru. Sungguh hebat. Sampai-sampai Hoat Kek Hwesyo dan Hoat Bun Siansu meleletkan lidah mereka menyaksikan pertarungan tingkat tinggi tersebut dan diam-diam mengkhawatirkan keselamatan Ko Aiji yang mereka tahu sedang membela Siu Lim Siyai. Bukan cuma sinar biru berkilat yang muncul dari lengan Siu Picong, bahkan sesekali sinar berkilat itu terlontar dari lengan Kek Klautan Timur dan mencecarnya. Tetapi, kedua tokoh Siu Lim Siyai itu terkejut ketika dengan tenangnya perlahan namun pasti Ko Aiji menerima letikan sinar itu dengan lengan telanjang. Pada awalnya dia memukul dari samping, tetapi setelah 3,4 kali, dia berani menerima serangan berwarna kebiruan itu dengan lengan kosong dan tidak terlihat dia terluka. Padahal, mana Ko Aiji tahu bahwa mereka yang mampu dan sanggup menerima serangan Siu Picong dengan B.H.I. Kong Chiangnya dan pula dengan telapak tangan telanjang, sangatlah jarang. Bahkan sejauh ini, hanya tokoh-tokoh dewa yang pernah menerima pukulan tersebut dengan tangan telanjang dan tidak terluka. Wajar jika lama-kelamaan kakek Siu Picong mulai bergidik dan sadar bahwa lawan mudanya ini bukanlah tokoh yang dapat dianggap penteng. Bahkan, keaguan untuk menang. Muncul dalam hatinya setelah dengan beraninya Ko Aiji menerima pukulan andalannya tanpa celaka dan tanpa terluka sedikitpun. Persis seperti tokoh-tokoh dewa yang pernah melawannya dahulu, Buteho Shou dan Tianho Atosu. Bahkan, lebih dari itu, kakek itu masih harus mengerahkan tenaga tambahan guna menahan tubuhnya untuk tidak terjerumus ke depan saking kuatnya daya hisap yang muncul akibat tenaga Iwakang yang dikerahkan Ko Aiji. Pertarungan selanjutnya memang Siu Picong masih terus memburu Ko Aiji dengan pukulan-pukulan mautnya, tetapi dia sudah mulai kehilangan pegangan untuk memenangkan pertarungan meski masih menyimpan satu ilmu andalannya. Tetapi, melihat bagaimana kekuatan Ko Aiji yang tidak berkurang dan yang semakin lama semakin dikendaja, membuat Siu Picong ragu untuk bertarung sampai sedemikian riskannya buat nama dan kebesarannya. Tetapi, untuk mengalah juga terlampau repot baginya yang sedang mengerjakan sesuatu bagi orang yang memintanya turun tangan. Untungnya suasana runyam yang dihadapi kakek Siu Picong tertolong. Pada saat itu, dia dalam keraguan apakah akan mengeluarkan ilmu yang paling diandalkannya, yaitu ilmu Ho Po Cap Ji Chiang Hoat, 12 pukulan menaklukan. Gelombang Sebuah ilmu pamungkas yang sangat keras dan berbahaya, yang bila dilepaskan maka jika bukan lawan yang celaka, dia pun pasti akan terluka sangat parah. Repotnya, dia pun sangat percaya bahwa Ko Aiji sendiri masihlah belum sampai di tingkat puncaknya. Apalagi, karena semakin lama Ko Aiji semakin tangguh dan kekuatannya semakin teratur dan semakin lama semakin kuat. Pada saat itulah terdengar sebuah suara yang merdu dan melengking tinggi. Rupanya manusia usil ini kembali mengganggu siau lem si yee di siang hari, huh, sungguh sombong dan memuakan. Awalnya kalimat tersebut masih terdengar cukup jauh, tetapi begitu selesai diucapkan pemilik suaranya sudah tiba dan berdiri tidak jauh atau bahkan dekat dengan arna pertarungan Ko Aiji melawan Siu Picong. Keadaan ini menguntungkan kakek Siu Picong yang dengan cepat menghentikan serangan dan kemudian memandang ke arah pendatang yang baru tiba. Siapa engkau, ECH, Siu Cia dari Lemhe, apa kabar nona si yee, apakah sini di lautan selatan baik-baik saja tanda tanya. Awalnya Siu Picong ingin pura-pura murka karena pertarungannya diinterupsi orang. Tetapi, begitu melihat siapa yang datang kemarahannya langsung lenyap. Memangnya siapa sebenarnya pendatang itu? Mengapa Siu Picong begitu segan terhadapnya? Apalagi jika dilihat dari dekat, nona itu paling banyak berusia 20 tahunan atau mungkin belum mencapai usia 20 tahunan. Mengenakan baju ringkas berwarna biru cemerlang atau biru laut, benar-benar membuat nona ini terlihat semakin cemerlang sekaligus gemilang dalam kecantikannya. Tetapi, meski begitu wajahnya terlihat memiliki wibawa dalam kecantikannya dan tidak terlihat, dia senang dengan umpakan Siu Picong. Karena memang latar belakangnya terhitung luar biasa. Siapa yang dimaksud oleh Siu Picong sebagai nona asie? Dia bukan lain adalah murid salah seorang tokoh dewa dari Lautan Selatan. Namanya adalah Sielan In, Longli Ho Tiap, kupu-kupu di tengah hombak, dan merupakan murid bungsu dan murid kesayangan rahib Laut Selatan yang sangat terkenal. Bukan hanya terkenal, tetapi melegenda bahkan. Karena Lam Heis ini adalah salah satu dari tiga dewa yang termasyur di Tionggoan meskipun tempat tinggalnya jauh di Lautan Selatan. Tokoh ini bersama dengan Bu In Sin Leong pernah menimba ilmu pada dua tokoh yang sama, yakni seorang biksu terpendam di kuil Siau Lim Sie dan kepada seorang biksu asal Tiantok. Mereka masing-masing bertarung melawan biksu tersebut, tetapi jika Lam Heis ini muda kalah setengah jurus dari biksu tersebut, adalah Bu In Sin Leong yang mampu mengimbanginya. Sesungguhnya, mereka berdua memiliki hubungan yang cukup ruat dan sulit untuk dijelaskan. Dalam dunia persilatan, kelihatannya tak seorang pun yang mengetahuinya selain mereka berdua. Bakat dan kecerdasan mereka memang nyaris setingkat, akar ilmu silat mereka juga sama-sama berasal dari kuil Siau Lim Sie. Masa kanak-kanak mereka juga dihabiskan bersama dengan seorang biksu tua asal kuil Siau Lim Sie sampai akhirnya mereka berpisah, di mana Bu In Sin Leong masuk menjadi pendeta Siau Lim Sie dengan nama Bu In Ho Sio, sementara Lam Heis ini berkelana dan akhirnya bermukim di Lautan Selatan. Tetapi, di usia pertengahan, keduanya berjumpa lagi dan bertarung dengan seorang rahib asal Tiantok. Tak disangka, dari rahib tersebut mereka kembali berjodoh dengan ilmu silat mujijat yang kelak mengangkat mereka menjadi semakin sakti dan dikdaja. HMMM, Subo baik-baik saja siu lociampo ee, semoga lociampo juga sehat-sehat selalu. Tetapi, maafkan, sesuai amanat Subo, maka aku harus membantu kuil Siau Lim Sie dan. Orang itu malam sebelumnya ku temukan sedang mengamat. 532. Amati dan kemudian menyusup masuk ke dalam kuil Siau Lim Sie. Maksudnya pasti tidak baik. Hanya orang bermaksud jahat yang melakukan pengintaian menjelang pagi hari, Hei, siapa engkau sebenarnya tanda tanya. Dia mengaku bernama Tian Liong Khoai Hiap Nona dan sepertinya, dia menganggap dirinya yang paling lihai. Apalagi, dia baru saja mempermalukan barisan lohantin Siau Lim Sie dan menantang Chiang Bujin Siau Lim Sie, Entah apa maksud yang sebenarnya dari orang tak dikenal ini. Bukan main kalimat Siu Pichong ini. Langsung kena dan termakan oleh Sialan In yang memperoleh amanat langsung Subonya untuk membantu Siau Lim Sie. Dia belum tahu kisah yang sesungguhnya terjadi, Sementara para biksu Siau Lim Sie tentu saja juga merasa risih untuk angkat bicara karena Chiang Bujin mereka justru berada di situ. Kalimat tadi son tak membuat Nona Sie menjadi murka dan kesalahpahamannya terhadap Khoai Ji menjadi semakin dalam dan semakin menjurus kesentimen. Entah mengapa sejak memergoki Khoai Ji dan tak mampu mengejarnya sudah membuat Nona Sialan In menaruh rasa jengkel dan rasa tidak suka. Rasa yang semakin menjadi-jadi ketika menegar Khoai Ji sudah berhasil menerobos barisan. Lohantin yang lihat tahu nama besar dan kehebatan barisan itu. Benarkah engkau baru saja mengalahkan barisan Lohantin dan menantang Chiang Bujin Siau Lim Sie untuk bertarung? Tanda tanya, gadis yang sebenarnya masih sebal dengan Khoai Ji terkejut setengah mati dengan informasi itu sudah langsung bertanya kepada Khoai Ji. Pertanyaannya merepotkan Khoai Ji, jelas saja. Tetapi faktanya memang begitu. Sulit untuk menjawab sekedarnya. Karena itu, dia menjadi gagap dan berkata, Ini, Aceh, hal ini perlu dijelaskan. Aku bertanya sekali lagi, apakah memang betul engkau mengalahkan Lohantin dan menantang Chiang Bujin Siau Lim Sie tanda tanya? Ini, Aceh, iya benar, tapi, tapi. Huh, sombong dan bongah. Kita belum menyelesaikan pertarungan kita malam itu, entah mengapa engkau melarikan diri dan bersembunyi dalam kuil Siau Lim Sie. Tetapi sekarang engkau malah kembali mengacau di kuil Siau Lim Sie, menantang Chiang Bujin pula. Kita harus menentukan siapa yang lebih unggul jika demikian. Selain itu, aku pun ingin membalaskan. Kekalahan barisan Lohantin tadi dan membela kuil Siau Lim Sie dari orang usilan seperti engkau. Sebenarnya sangat sulit bagi Kuai Ji untuk marah kepada gadis baju biru yang baru tiba dan terlihat sangat cantik, lembut dan berwibawa itu. Tetapi, meski begitu, dia kurang senang dengan rasa marah dan sentimen gadis cantik itu terhadapnya. Karena dia paham bahwa kemarahan dan kejengkelan gadis itu terhadapnya jelas sangatlah tidak beralasan. Reportnya, dia memang datang untuk menantang Chiang Bujin Siau Lim Sie dan menjelaskan posisinya tidaklah mungkin dengan satu atau dua patah kata. Butuh waktu yang panjang dan lama. Nona Aceh, engkau jelas sudah salah paham. Karena, aku sebenarnya sedang membantu pihak Siau Lim Sie, HMMM, dengan mengalahkan barisan Lohantin dan bahkan begitu berani mati menantang Chiang Bujin Kuil Siau Lim Sie, engkau sungguh menganggap ku tolol dengan mengatakan aku tak paham heh. Tanda petik. Sambil berkata demikian, Nona Sie Lan In yang terlihat marah dan kesal dengan apa yang dilakukan Kuai Ji sudah menerjang maju dengan kecepatan yang bukan lagi cepat, tetapi istimewa. Hanya, dengan refleks dan gerakan istimewa dari langkah Tian Leong Pet Pian sajalah yang membuatnya terhindar dari terjangan Nona Sie. Meskipun dicecar dan diserang dengan hebat oleh Nona Sie, Kuai Ji yang mampu mengelak dengan manis itu men masih sempat mengingatkan. Nona, Siau Lim Sie sedang butuh bantuan kita. HMMM dengan menantang Chiang Bujin dan mengalahkan barisan Lohantin, itu yang engkau maksud tanda tanya. Kita bisa bicarakan masalahnya Nona. Diam, lawan aku jika memang engkau ingin melakukan niat jahatmu. Sambil berbicara, mereka sudah saling bentrok sebanyak 10 jurus saking cepatnya gerakan Sielanin dan saking banyaknya alangkah mujijat Kuai Ji untuk menghindar dan mengelak dari serangan berbahaya Sielanin. Keistimewaan kedua orang ini berbeda namun setanding. Sielanin memiliki gerakan yang luar biasa cepatnya, melebih kemampuan Kuai Ji sendiri. Tetapi, Kuai Ji memiliki keistimewaan pada langkah-langkah mujijat yang kadang atau bahkan sering terlihat tidak masuk akal. Itu sebabnya, meski bergerak sangat cepat, tetapi tetap saja Sielanin tak mampu untuk memukul dan mencowal tubuh Kuai Ji. Sampai akhirnya, saking cepatnya pergerakan Sielanin, Kuai Ji memutuskan untuk tidak meladeni gerakan-gerakan cepat yang jelas tidak akan mampu diladeninya dengan kecepatan yang sama. Untuk mengimbangi kecepatan lawan, Kuai Ji memilih ilmu tinju Sam Im Chiang, tiga tinju rahasia. Ilmu ini tidak membutuhkan gerak cepat tetapi jauh lebih kokoh dan mampu digunakan untuk menjaga diri sendiri. Apalagi jika kemudian dikombinasikan dengan gerak-gerak menyerang dari skema Tian Leong Pet Pian. Dan benar saja, dengan memilih kombinasi ilmu Sam Im Chiang dan kombinasinya dengan Tian Leong Pet Pian, sebentar saja Kuai Ji sudah dihujani pukulan dari berbagai penjuru. Tetapi, meskipun demikian, tak ada satupun serangan lawan yang mampu luput dari perhatian Kuai Ji dan dengan mudah digebah pergi tanpa mampu mendatangkan bahaya baginya. Hanya mata ahli yang dapat melihat betapa posisi Kuai Ji meskipun terdersak, tetapi sebenarnya lawan tidak mampu berbuat apa-apa terhadapnya. Bagi yang melihat dari luar, Kuai Ji terlihat seperti hanya bertahan saja dengan perbandingan delapan, dua dalam menyerang dan bertahan. Masuk di akal jika Kuai Ji kelimpungan meladani gerak cepat Sialan In yang bergerak dengan ilmu ginkang mujijatnya Sian Ing Tun Sin Hoat. Ilmu bayangan dewa menghilang. Suhunya juga akan berlaku sama jika melawan Lem Hei Sini, rahib sakti dari Lautan Selatan. Kecepatan adalah keunggulan Lem Hei Sini dan tentu juga diwarisi murid terkasihnya ini. Jadi wajar. Apalagi untuk mendesak Kuai Ji nonasye menggerakkan lengannya dengan ilmu Liuyun Chi yang hoat. Ilmu pukulan awan terbang, sebuah ilmu yang mengandalkan kecepatan. Karena itu, tubuh Kuai Ji bagaikan terkepung oleh bayangan serangan sepasang lengan nonasye yang terus memberondongnya dengan pukulan-pukulan maut tanpa henti-hentinya. Tetapi meski demikian, semua serangan tersebut mental balik, baik ketika bertemu dengan tangkisan Kuai Ji, maupun terpental ketika bertemu Hawa Hikang Kuai Ji. Menyadari strategi Kuai Ji menjadi susah ditembus, nonasye mencoba strategi lainnya dengan menggunakan salah satu ilmu andalan subonya, ilmu Tuim Chi yang menyambut dengan keras mendorong dengan lunak. Ilmu ini mengandalkan tenaga sakti perguruannya, yakni Hutmen Sian Tian Kikong, tenaga mujijat, sebuah iwakang warisan pendekta tua Siao Lim Sie. Ilmu iwakang mujijat ini baru berhasil disempurnakan Lem Hei. Sini ketika menghadapi rahib sakti dari Tian Tok. Saat itu, pada akhir pertarungan mereka akhirnya duduk bersama bertukar filosofi ilmu silat bertiga dengan Bu In Sian Su yang juga bertarung dengan rahib itu. Mereka masing-masing beroleh manfaat yang luar biasa karena ternyata rahib sakti dari Tian Tok yang sudah berusia seratus tahunan waktu itu, merupakan gudang ilmu silat aliran budak Tian Tok. Dari sanalah Bu In Sian Leong dan Lem Hei Sini menimba tidak sedikit kemajuan yang membuat mereka melonjak jauh dalam unguasaan ilmu dalam beraliran Buddha. Selaras dengan warisan suhu mereka. Ilmu Tu Im Chi yang adalah salah satu ilmu ciptaan Lem Hei Sini setelah bercakap dengan rahib sakti itu. Menjadi lebih hebat lagi terutama setelah dia mampu menyempurnakan Iwakang mujijat yang dikuasainya, yakni Hutmen Sian Tian Kahi Kang, tenaga mujijat. Ilmu Iwakang yang setingkat dengan To'ap Pan Yuhian Kang karena masing-masing adalah puncak dari penguasaan ilmu-ilmu Buddha. Jika Hutmen Sian Tian Kahi Kang adalah jalur halus dan lembut, maka To'ap Pan Yuhian Kang adalah jalur kerasnya. Tetapi, tujuan keduanya sebetulnya sama, muaranya sama, karena memang keduanya adalah Iwakang mujijat yang berlandaskan ajaran Buddha. Kedua jalur Iwakang Buddha ini sudah sempurna dan mendarah daging bagi kedua tokoh mujijat dunia persilatan itu dan dari mereka turun ilmu-ilmu turunan. Berdasarkan Iwakang penguasaan mereka. Dan repotnya, mungkin tidak pernah diduga kedua tokoh legenda itu, kedua anak murid mereka akan saling bentrok satu dengan yang lainnya. Dan tentu akan menggunakan ilmu-ilmu yang sumbernya sama.